Coba kita humor sufi nikmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pri, sedang apa itu disitu? Sedang Tafakur Sampian biasanya yang ada buku, hobi baca Tumben ini kok tidak? Loh, seluruh sarafku kan sudah saraf pembaca Jadi pembacaanku tidak lagi bernama formal membaca itu Ciri-ciri orang alim begitu itu Alam semesta juga dibaca ya mas? Iya, termasuk wajahmu saja terbaca kan, gelap Kalau Sampian melihat wajah saya, apa yang Sampian tafsirkan? Wah ya persoalan, wajah masalah itu begitu itu Kalau wajah solusi bagaimana? Wah ini Mas Pri, anak-anak yang masih sekolah siapa saja di rumah? Semuanya sekolah, tetapi sekarang kan sekolah di rumah Nah, aku kan penganut Mas Zab Homeschooling campur home Home base Home alone Kenapa kamu memilih homeschooling? Karena definisi bolos dan sekolah jadi fleksibel loh homeschooling itu Efek itu yang kita ingin bidik Pergaulan dengan teman-teman sekolah itu penting juga mas, selain kita belajar mas Oh ya, penting kalau kita ingin bergaul ke anak-anak sekolah ya tinggal nyamperin mereka saja Apa susahnya? Kita dapat dolannya, dapat mainnya, dapat pergaulannya, tapi nggak dapat bayar SPP-nya, kan hemat Itu bukan karena hemat mas Itu Sampian sedang menyindir saya untuk menambahin honor Oh, jangankan kok disindir itu dimaki atau sudah nggak terasa ke Sampian itu? Memang nggak ngaruh sama sekali Karena saya tahu kebutuhan Sampian kan tidak bayar SPP itu Tapi apa anak-anak? Nggak pengen sekolah yang seperti teman-temannya yang lain, tau Mas? Yang pakai lembaga sekolah Ada almamaternya, ada teman-teman sekolahnya Ada kenangannya tentang gedung sekolah Tentang teman-teman yang favorit, yang angker Ibu bapak gurunya, gitu gimana Mas? Kita kan tetap sekolah Cuman kan punya keperdekaan yang baik untuk kapan bolos, kapan tidak Atas permintaan bapaknya lah, by request Karena anak-anak yang meminta untuk sekolah Karena bapaknya tidak terlalu sekolah Sehingga merasakan enaknya nggak sekolah Lalu anak-anak itu agak diracuni gitu, Gus Tetapi mereka tertip sekali kepada budaya sekolah itu Sehingga kita menempuh adab campuran kepada sekolah itu Oh, kalau Gibran itu sekolahnya apa? Oh, Gibran sekolahnya keren Dia SMA-nya rehat Lalu sekarang kuliah di UIN UIN Pakli Songo, Semarang Apa yang dia minati Itu mengembirakan bapaknya Kuliah apa dia? Dia ngambil tafsir hadis dia Oh, serius itu? Oh, serius, serius Ini dalam hadisnya Rasulullah itu ada juga Hadis yang sahih menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik loh Nanti kalau Gibran sampai tahu ada hadis itu Terus ternyata bapaknya memenuhi kategori itu gimana? Kalau itu sudah biasa karena dia tidak bangga kepada bapaknya itu sudah lama Jadi sudah imun aku soal itu Oke, ya, 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 kalau begitu ya Alhamdulillah lah Setidaknya belajarnya Gibran ini bisa menambah pasokan pengetahuan agama untuk bapaknya lah ya Pasti, itu tujuanku Oh, ya, kalau yang perempuan Suha? Nah, dia juga sekolah tertib Walaupun juga bapaknya selalu minta ada kelonggaran-kelonggaran Bolos lah kalau bapaknya ingin main Karena masa kanak-kanak itu kan singkat ya Kita tidak memiliki kuota bermain kepada anak-anak dengan cukup Nah, aku tidak ingin kehilangan itu Sehingga sekolah tetap bolos, jalan terus, tetapi terukur Ya, bolos terukur itu sudah kita pelajari statistiknya Ya, jangan-jangan sampai ini punya trauma Masa kecil ketika sekolah Ya, kan, masa kanak-kanak sampai ini kan singkat sekali Ketika masih remaja sudah tua Dibully ke teman-teman sekolah tadi Jadi trauma yang terpendam di bawah sadar Membuat kamu yang merasa anak-anak ini tidak perlu mengulang kekelaman yang sama lah Seluruhnya berisi trauma Maka masa kecilku singkat sekali, tuh Itu pun kenangan indahnya tidak terlalu banyak ya, mas? Hampir tidak ada Tetapi kemudian setelah selang waktu, seluruh kepedian itu harus aku sweet menjadi seluruhnya keindahan Jadi bukan banyak lagi, tapi seluruhnya sudah berisi keindahan Itu hebatnya penderitaan itu begitu, Gus Itu caranya bagaimana, mas? Mengubah komposisi penderitaan menjadi kebahagiaan Itu apa saja yang harus dilakukan? Apa yang harus ditambahkan? Apa yang harus dikurangi, mas? Nggak usah pakai rumus-rumus yang ribet, langsung dibalik begitu saja Bahkan orang-orang periset ilmu sara, bapak-bapak motivasi dunia Itu sering menelurkan cara-cara yang aneh-aneh Ada teori, Anthony Robin itu malah menemukan teori kibasan namanya Jadi derita itu dikibas begini pergi Nah itu sufi itu Lah makanya, dia sufi cuma tidak satu tau rekod dengan kita, Anthony Robin itu Iya, iya, iya Tapi mas, ada juga yang memilih sekolah Bahkan sekolah terus-menerus Bahkan sampai kehilangan masa kecilnya yang indah Karena mungkin dipaksa oleh orang tuanya atau keadaannya Untuk terus-menerus bergaul dengan buku Siapa itu? Nggak mungkin saya itu, mas Saya hanya menceritakan mungkin ada orang-orang yang seperti itu Sampai nggak sempat main Sampai sekolahnya dobel-dobel S1-nya 2, S2-nya 2, S3-nya 2 Ini manusia masa sama apa kayak gitu, mas, kira-kira Itu apa nggak lelah ya? Itu nakal saja pasti nggak sempat kalau kebanyakan sekolah itu Biasanya nakalnya terlambat kayak gitu, mas Nah itu tuanya nanti mungkin Sampai punya ke mas Teman atau jejaring atau kenal orang mungkin Yang bertolak belakang dengan pre-ges Sama sekali berbeda Orangnya suka sekolah lah Mengambilkan waktunya untuk terus belajar Tapi mungkin dia juga bisa menikmati hidup Ini, ini, ini akan kita undang dengan ilmu gaib kita yang seperti biasanya Biasanya kalau kita undang tamu kan langsung dia seling kayak itu Siapa, mas? Kulapanmu itu? Yang perlu saya panggil dengan doa-doa dengan ilmu saya siapa? Ini dengan ilmu ladunimu yang biasa itu nggak usah sebut nama langsung panggil Nanti pajanya kelihatan tuh Ayo coba Wahai siapapun yang akan hadir di majlisnya duos gila ini Saya persilakan datang dengan syarat engkau harus rajin sekolah Harus berprestasi Harus diakui dunia internasional Jangan-jangan operator zoomnya yang goblok Ini bukan soal ladunimu yang kurang tajam ya Ini saya kira persoalan koneksi saja Oke, selamat datang Siapa gunanya? Bukan betul Harus di pengamai ini, mas Iya, iya, iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau yang manggil orang soleh keluar itu Tapi wajahnya belum ada, mas Coba kita isi wajah kantong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gustadir Sausen Mirip dengan buku Oh, kiranya dengan bangku sekolah Gus, gimana kabarnya Gus disitu Gus? Alhamdulillah, jadi kalau buku itu ada yang soft cover, ada yang hard cover Miripnya yang mana? Hard cover atau soft cover ini? Buku WDF Kalau ini malah tanpa cover ini Gershati apa yang membuat sama yang sangat menyukai dunia pendidikan? Sebetulnya saya gak suka-suka juga Jadi keliru kalau Kalau saya itu sekolah-sekolah banyak itu kena saya suka sekolah Enggak, saya itu misalnya kuliah 2 dulu waktu S1 Pagi di Fakultas Sariah, YIN Jakarta Sorenya di Fakultas Hukum, Tas Muamadiyah, Cirende Itu satu buku aja gak selesai buat nyatet Saya paling males nyatet Terus juga saya sering bolos kuliah Jadi saya justru saat kuliah itu lah saya main-main Saya lebih banyak di kelompok studi gitu Jadi mungkin definisi kuliahnya itu Bukan orang yang tekun di dalam kelas gitu ya Jadi enggak lah gitu ya Terus apa yang membuat sampean lulus? Kalau tidak rasin belajar? Itu kelihatannya dosen-dosennya gak berani masaya Mas Pri aja tumpeng pendium karena gak bisa nanya Tapi kalau ternyata tidak terlalu rajin belajar Ini rumus apa lagi mas Pri? Saya tidak tahu apakah Karena beliau ini kan dari garis keturunan orang-orang alim ya Mirip-mirip akulah Jadi sekolah itu kan ya untuk kepantasan saja sebetulnya Bagi orang-orang alim itu Dia sudah ada transfer knowledge yang bersifat ruhaniah Tapi sampean kenapa Kalau memang garisnya kurang lebih sama Kenapa di titik terbelakang sampean ada Pri GSDO? Kok itu apa? Itu delivery order Terima kasih telah menonton! 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 kenyataan kegagalan sekolah juga berarti ya Oh ya apa saja saya ceritakan asal aku toh lho Gus Nadir nih profilnya komplit sekali lho pakai hukum Oke sekarang sedang merintis karir menjadi penyair dan sastrawan saya agak kurang setuju sebenarnya ini kok saat lo penyair saja cokok pakai merintis loh ya karena sesuatu yang tidak tidak ini kodrati tidak tidak natural kehendak ini netizen tenang aja baca sosok yang juga pintar tulis buku loh mas punya banyak sekali loh mas bahaya tapi kan buku-buku Gus Nadir itu kan buku semuanya pinter dan risikonya buku buku pinter itu bisa kurang laku di pasar lo amin ya Allah amin hahaha buku-buku itu buku-buku goblok itu logos ya ya aku ngurus tetangga pakai daster istri yang mencari terasi kesulitan terus ada kecoak telentang di lantai itu itu kan enggak perlu sekolah untuk menulis itu justru itu yang dicari buku-buku seperti itu jadi kalau dulu teman-teman saya kuliah itu kita suka diskusi dari malam sampai pagi sampai subuh kita bilang ini kita diskusi sampai tolong bukan sampai pinter jadi baca buku sampai goblok bukan pinter jadi jadi begitu baca buku yang begitu-gitu malah orang suka karena enggak perlu diskusi panjang baca buku saja sudah jadi goblok aku sudah nebak arahnya mau ke situ aku sebetulnya sudah siap-siap tersinggung sebelum kalimat itu dirampungkan loh tadi memang yang paling berbeda kan saya mas saya perpaduan antara goblok dan cerdas lah kira-kira persidu tengah-tengah lah bergaul dengan orang-orang cerdas saya tampak lebih cerdas bergaul dengan orang goblok saya tampak tidak lebih goblok lah tapi sebenarnya intresnya Gus Nadia itu gimana Gus apakah tetap di fikir apakah mulai melirik-lirik sastra apakah malam mungkin berpolitik Kak gimana mulai mancing-mancing dia hahaha hahaha intresnya kemana Gus saya itu intresnya sederhana gitu mbak Chan saya ini kali raja nggak punya saya cita-cita yang daki-daki gitu yang pengen jadi dosen di luar negeri yang pengen punya kelar apa gitu nggak lah saya itu pengen bermanfaat buat sesama aja jadi seperti gini loh misalnya saya diminta ikut acara humor sufi ini walaupun nggak jelas manfaatnya apa gitu tapi semoga dengan kehadiran saya jadi bermanfaat ini manfaatnya tuh untuk mata pencaharian good itulah mbak Chan ini baru level mata pencaharian sementara kita sudah bicara hidung bicara rambut masih mata saja tapi tadi itu loh Mas Gak bener kalau misalnya katakan bahwa saya kuliah itu mudah gara-gara keturunan gitu ya orang menuduhnya seperti itu yang jelas itu saya merasa memang kuliah itu kok nggak ada susah-susahnya gitu ya saya kuliah dua gitu nggak susahnya gitu malah waktu saya saya dokter dua gitu ya saya dapat dokter dua terus saya jadi dosen terus saya dipanggil sama dekan ditanya sama dekan selainnya mau ngapa saya mau ambil doktor yang ketiga boleh sama dia dilarang saya wah gara-gara dilarang saya nggak tiga dokternya gitu jadi saya merasa bahwa kok kuliah itu seneng-seneng aja sih itu main-main aja enak aja gitu ya masri ini ini makhluk jenis apa masri kalau menurut alam lisa sampea manusia yang ketegori yang bagaimana ini ada jenis kesombongan kok tentram begitu ya lo gimana nggak gampang kalau saya kuliah membaca mas prea om saya itu dosen ngomong gitu kan ngejelasin terus saya bisik ke temen saya bang suatu bangku kuliah mas saya abis ini dosennya bakal ngomong ngomong begini nih saya bilang saya ngomongnya eh bener setelah bisitu dosennya ngomongnya sama persis yang saya bisikin orang dulu mau ujian skripsi kakak-kakak kelas mau ujian skripsi itu datang ke saya nanya nih judul skripsi saya seperti ini pengujinya Profesor A dan B kira-kira besok pertanyaannya apa saya kasih tahu nanti Profesor A nanyanya begini Profesor B nanya begini besok ya bener kejadian begitu terus jadi saya nggak ada susah-susahnya gitu itu isharu dari mana informasi bukan isharu itu sebetulnya karena disangka orang ajaib gitu ya karena saya sudah tahu cara berfikirnya dosen si A si B itu saya sudah tahu jadi saya sudah pelajari bukunya yang dia baca itu saya sudah baca duluan yang jadikan tunjukan jadi karena saya sudah tahu cara berfikirnya seperti apa saya sudah bisa tebak habis ini ngomongnya ini nanti kalau ujian ngasih soalnya dia akan seperti ini senangnya jawabannya begini gitu jadi enak aja gitu coba sekarang coba tebak saya setelah ini ngomong apa nah itu karena beda makom beda makom makom ya ya Mas Priya jadi nggak mungkin yang di atas itu harus nengok ke bawah nggak mungkin sekarang coba tebak Mas Priya mau ngomong apa Mas Priya mau ngomong apa itu saya nggak bisa tebak tapi saya bisa tebak menu makanannya apa menu buka kuasa kapok kau ini aku khawatirnya beliau ini tidak hanya cekdas Mas Priya tapi juga sakti punya pasukan jin itu sebetulnya yang disebut laduni akademis itu ada Oh gitu gabungan antara disiplin pesantren dan literasi barat nah Gus Nadir ini hidup di dalam dua ceruk itu hidup di malam ya Ampibi ya ini kalau dimakan hukumnya kilafiah ini hahaha sampai jangan ngobrol hukum nanti kalah lagi kita ini kita ini salah sama sumber yang tau belinya ahli ini nah kok belinya tidak berguna saja lah udah ya 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 gini 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 Gus Nadir ini sangat memiliki ketahanan yang baik sekali kalau dibully di medsos dugaan saya itu karena dua modal itu nah sekarang ini ilmu untuk tahan dibully ini sedang sangat urgen di Indonesia ini tolong Gus Nadir ceritakan apanya yang diceritakan loh yuk terserah ini kan ujian saya jadi malu beli aku meros goblok ya hahaha Gus Nadir ini kalau di sosmed itu bergurunya yang kita sebut dengan sosial media sekarang itu kan sebetulnya sebuah perjalanan panjang dari proses internet ya oke saya ingat dulu saya pertama kali pegang internet itu tahun 96 96 pertama kali ada internet kemudian saya sekolah dulu di Australia tahun 97 koneksi internet gratis waktu tuh rame jaman mailing list jadi sudah diskusi di mailing list dulu ada islamic network gitu ya nah itu buli-buliannya sudah terjadi dari dulu dari mulai tahun 96 itu terus kemudian setelah dari dari isnet ada yahoo groups dulu kan diskusi di mailing list nah sebelum kemudian ada grup 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 BBM terus sekarang ada grup WA terus muncul Facebook Twitter seterusnya jadi saya sudah dibully sejak tahun 96 6 jadi saya sudah hafal metode modus pembulian itu dan saya sudah ngerti logika orang-orang membully itu seperti apa makanya saya menikmati nyantai aja om om anak-anak para heater itu anak kemarin sore yang baru main metos sekarang terus ngebully-bully saya veteran main metos sejak tahun 96 gitu kan Mas tahun 96 tuh masih antri pantel belum ngerti internet maksudnya 96 kayaknya masih sering kalau telepon pacarku itu di telepon umum itu loh itu termodern masih terlokal terus ngebully 96 udah pegang internet udah bergaul internasional sedangkan kita masih nonton TV jadi jadi intinya gini baca jadi baik kuliah tadi dosen gitu ya maupun kita membaca buku ataupun kita metos tadi itu kalau kita paham mengenai logikanya kita paham mengenai alurnya saya sudah bisa mendebak kalau saya posting seperti ini reaksi dari pihak A B atau C akan seperti apa itu terukur berarti ya semuanya ya terukur sebetulnya jadi yang kita lihat itu sebetulnya adalah kepingan puzzle hidupnya kan juga seperti itu kepingan puzzle itu yang kita coba susun bersama sama seperti misalnya menikmati permainan bola gitu kalau orang itu hanya melihat hasil golnya saya melihat bagaimana permainan ciamik bola itu yang terjadi jadi cara membaca permainan itu menurut saya jauh lebih penting ketimbang hasil begitu juga ketika kuliah saya membaca dosen saya nggak semata-mata belajar saya membaca itu dosen di message juga seperti itu itu yang kemudian orang akan lihat kok kok bisa membak kok bisa tahu disangkanya ya ini kan cara saya untuk keluar dari jebakannya mas free tadi gitu kan hahaha jarum coklat saat tepat saat melepas gunda hati hanyu dibuai rasa mantap senang mengenang hati puas jarum jarum coklat saat sentai saat sentai larut dalam malam terbang waksana seiluman tepat jadi nikmat jarum coklat waksana seiluman tepat jadi nikmat jadi nikmat jarum coklat jarum coklat go gus gus soal pembacaan pola ini penting ini penting untuk banyak hal termasuk penting untuk negara lho karena manajemen wabah ini juga punya pola sukses dan tidaknya kita menghalau wabah ini juga sangat tergantung kecerdasan kita membaca pola. Gus, ceritakan pola yang dipakai Australia. Australia menganggap bahwa ini adalah persoalan kesehatan. Itu dulu. Jadi ini bukan persoalan politik, bukan persoalan ekonomi. Ini persoalan kesehatan. Bukan konspirasi juga. Ya, jauh-jauh. Sehingga setiap Perdana Menteri Australia itu mau mengumumkan kebijakannya menghadapi Corona ini, itu dia selalu didampingi oleh Chief Medical Officer. Nah, Chief Medical Officer ini yang selalu di-refer. Sehingga mengatakan bahwa sekarang kebijakan kita lebih ketat lagi berdasarkan saran dari Chief Medical Officer. Nah, setelah dia bicara, Perdana Menterinya dia akan persilahkan Chief Medical Officer untuk menjelaskan. Data-datanya, ini apa yang terjadi, karena itu kita lakukan langkah-langkah ini. Sehingga masyarakat menjadi percaya, yakin bahwa yang terjadi adalah persoalan kesehatan. Nah, masalah impak terhadap ekonomi, terhadap yang lainnya, nah, itu baru wilayahnya politisi untuk menghitung, mengkalkulasi. Bahkan, diberikan jaminan oleh Perdana Menteri, kepada Chief Medical Officer, katakan saja, apapun yang Anda mau, itu wilayah Anda. Wilayah kami menyusun kebijakan atas apa yang Anda bilang. Oh, oke. Jadi, bukan terbalik. Bukan kemudian pemerintah akan mengatakan, ini yang kami mau, maka semuanya harus ikut dengan apa yang kami mau. Jadi, betul-betul melihat itu dari sebuah, dari sisi kesehatan terlebih dahulu. Itu akibatnya, tidak ada pertarungan politik yang tajam menghadapi kebijakan-kebijakan ini. Nah, sementara di kita ini kan, data saja tidak jelas. Itu kan, data mana yang mesti kita percaya, gitu. Beda-beda data-datanya. Pola itu, hasil dari sebuah tradisi keilmuan mereka, atau mereka bisa ketemu secara spontan saja, seperti kalau petinju itu laki blau, gitu? Saya kira, pasti ada trial and error, ya. Dari mereka untuk bisa ketemu pola itu, gitu. Jadi, di kita juga ada polanya sebetulnya, Mas Bri, gitu. Misalnya, saya pernah cerita di salah satu tulisan saya, ketika ada orang bule, profesor yang datang sama saya ke Malang, terus mau menyebrang, itu dia bingung. Karena kan di Zebra Cross itu, kalau di Australia, begitu kita menginjak kaki di Zebra Cross, semua mobil dan motor itu berhenti semua. Untuk memberikan jalan itu haknya, pejalan. Di kita kan gak ada yang berhenti. Jadi, dia sudah berdiri di Zebra Cross, gak ada mobil di Malang, itu yang berhenti. Terus, saya bilang sama dia, kamu harus paham polanya, saya bilang. Jadi, kamu ikuti saya, nyebrangnya. Nyebrangnya pelan-pelan. Sambil lihat gerakan mobil itu, dan motor itu, dia akan lihat kita, apakah dia akan mengurangi kecepatan atau tidak. Kalau dia tidak, kita akan berhenti, biar dia yang lewat dulu, nanti di belakangnya pelan-pelan-pelan kecepatan, gitu. Ada pola yang kita, dari kekacauan, dari ketidakteraturan, itu ada pola yang teratur, sebetulnya. Nah, orang bule dia gak paham, jadi, dia ikuti saya di belakang. Oke, sampai lagi seberang. Terus, kita makan es krim, mau balik lagi. Dia merasa sudah paham pola. Dia di depan, hampir ketabrak dia. Dia bilang sama saya, kata kamu mobilnya bakal berhenti, Nadir katanya. Kalau saya jalan terus, enggak, kamu harus lihat polanya. Lihat bagaimana mobilnya, ada kontak mata, dengan motor mobil itu, kan begitu kita. Jadi, di Indonesia nih, ada pola sebetulnya. Di tengah ketidakteraturan. Iya, itu kabar baik, itu parodi, atau itu sebetulnya sebuah optimisme, kalau kita akan geret urusan itu ke Indonesia. Gus Nadir. Iya, ini kan sekedar pendekatan sufistik aja, sebetulnya yang baca. Mau dibilang peringkatan humor kan enggak enak. Tapi jangan banyak-banyak kesufiannya, Gus, karena partner Hosea ini enggak paham, Gus. Oh, gitu. Iya, iya. Terbatas kami, buat tanya. Oh, iya, iya. Sebenarnya, perlunya apa, mas, beritanya soal Australia? Apakah mau ada rencana pindah ke sana, Mas Pri? Enggak, kita ini kan penting ya, tradisi santri itu kan takzim kepada pelajaran gitu loh, Gus. Jadi, ini, Australia kan sudah mulai landai nih, grafik COVID-19 ini. Oh, gitu, iya. Jadi mulai serius ini kayaknya. Ini kayaknya episode paling serius ini kayaknya. Iya. Sebenarnya kali, karena masukan penyakit terdah, Mas Pri itu berusaha mengimbangi, Gus. Saya sudah sebenarnya kali, jika mengingatkan, sudah lah, Mas. Jangan berusaha. Nanti sampai kepayahan dan tetap tidak mampu. Biasa saja, gitu. Atau begini saja, acara ini untuk mempertahankan rating gobloknya, kamu saja terus yang ngomong. Iya, saya kira Indonesia ini sedang butuh dibantu menemukan pola itu, Gus. Lepas bahwa secara sufisme, kita akan memiliki pola-pola gaib, yang memang itu sangat khas Indonesia. Dan kalau sudah itu, sebetulnya saya orang yang bahagia menjadi rakyat Indonesia itu. Cuman, maksudnya gitu pendekatan kita itu. Tapi memang Indonesia ini unik lah. Semua teori-teori itu mental semua, kalau berada di Indonesia. Itu saya pernah di seminar di, di satu universitas di Western Australia, di kota Perth. Terus saya berada dengan satu profesor. Dia bilang, Indonesia itu tidak gubar seperti Yugoslavia, itu menurut dia gak ada teorinya. Bagaimana sebuah negara bisa bertahan dengan etik yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, agama yang berbeda, sekian lama, dia bilang kok bisa bertahan. Itu gak ada teorinya. Katanya itu menjelaskan itu. Untuk Indonesia ini gak perlu teori kelihatannya. Yang kita butuhkan itu orang baik dan orang jujur. Orang baik dan orang jujur. Kita berdua memenuhi sana, Bri. Saya orang baik sampai jujur. Alhamdulillah. Terus gimana, Gus? Nah, orang baik dan orang jujur ini yang sebetulnya kita perlukan. Agar suaranya di publik ini semakin terdengar. Lihat bahwa lambat laun suara mereka ini tertutupi. Tertupi oleh suara laser, tertupi oleh permainan tagar, tertupi oleh bot, ya gitu, mesin. Nah, saya melihat bahwa orang-orang seperti Masri, Bacan yang jujur dan baik ini, ini memang harus sering tampil. Suaranya harus lebih nyaring, terdengar. Agar kemudian pola-pola itu tadi, kita bisa menemukannya dalam ketidakteraturan. Saya ingin kasih satu contoh. Misalnya, di Indonesia ini, pertanyaan masalah, mau sholat di masjid. Takut mana? Takut Allah atau takut corona? Ya. Ya. Nah, ini kalau kita nggak ngerti polanya, kita akan kesel. Ini kok, disandingkan dengan corona, gitu. Yang Allah itu kolik, corona ini makhluk, kan? Tapi kalau kita ngerti polanya, bahwa sebetulnya dibalik pernyataan itu tadi, sebetulnya orang yang ngomong itu, dia takut sama kedua-duanya. Gitu kan? Ya, ya, ya. Cuma orang kita tuh nggak mau dibilang, eh kamu takut ya? Nggak mau, gitu. Nah, jadi pola-pola seperti ini. Ini yang pemerintah juga harus paham, dan harus merangkul para informal leader, kan gitu kan? Para ulama, para guru, pemangku adat, untuk kemudian bahasanya itu bisa nyambung. Seperti misalnya larangan mudik juga gitu, kan? Nah, ini kan kita malah bingung antara mudik dan pulang kampung. Nah, ini kan juga sebuah pola, sebetulnya. Sebuah pola yang tidak beraturan. Kok? Pada semantik, pada apa, gitu. Nah, tapi dibalik itu kan seru, sebetulnya. Kalau kita lihat di lapangan, gitu, Mas. Ini Gus Nadir kan paham sekali tentang Indonesia, juga paham juga tentang dunia internasional. Kenapa Gus Nadir tidak pulang saja ke Indonesia untuk membenahi hal-hal yang tidak beres, Gus? Loh, saya sering pulang, tapi mudik. Oh, sering pulang kampung, tapi jarang mudik. Soalnya gini loh, bacaan. Saya ini kan mengikuti sunnah rasul. Rasul itu hijrah. Tidak mudik. Rasul sekalinya mudik, waktu Fatum Makkah, dari Madinah ke Makkah. Cuma sebentar. Kemudian keluar lagi, balik lagi ke Madinah. Jadi mudik itu bid'ah. Yang betul itu hijrah. Ini kalau nggak bisa mudik lebaran, kira-kira alasannya gitu, Mas Sri. Ini umur Sufi ini bisa tidak lucu loh, kalau serius begini. Udah, biar sekali-sekali nggak lucu kita ini. Lucu. Justru lah, saya beri kesempatan sama yang ngobrol sama Gus Nadir. Kalau saya cuma bilang, itu udah biasa setiap hari. Ada pola kelucuan. Dari ketidaklucuan yang kita lakukan ini, ada pola lucu sebetulnya. Itu kita serahkan pemirsa untuk memahaminya. Saya itu kan berteman baik dengan Gus Nadir. Kemudian saya juga berteman baik dengan Mas Briges. Ya, saya ini kan pribadi yang bisa bergaul dengan berbagai kalangan. Dengan yang cerdas bisa, dengan yang goblok bisa. Semuanya rupun kalau ketemu saya. Nah, sekarang dua sahabat saya ini bertemu. Dan saya menjadi pendengar yang baik. Coba bagaimana operan antara orang goblok sama orang cerdas, jadinya apa, gitu loh. Ini, aku ngerti ini, ini teknik seorang host yang sedang hang. Hmm, ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau beliau dari Australia diundang ke Indonesia, ongkosnya berapa, Gus? Itu lebih realistis. Itu nggak menarik. Ini, ini, ini. Kita membaca pola santri sekarang. Ada pola-pola ketidakjelasan di Indonesia, tapi jelas sebetulnya bahwa Indonesia juga berpola. Kontribusi pola apa dari santri yang bisa kita kontribusikan, walaupun itu mungkin diam-diam. Diam-diam sudah bekerja sebagai sebuah terapi pada keadaan sosial kita yang relatif tertekan ini. Mbak Bacan ditanya, Mbak Bacan. Loh, nggak lah. Dia nggak percaya omongan saya, Pak. Oh, bukan soal omongan. Soal tidak percaya itu kepada Gus Chandra itu. Aku sudah tidak percaya pada kelakuannya. Itu lebih berat lagi. Yang membuat kami bertahan itu hanya satu hal, Gus Nabi. Honor. Oh. Itu saja jawaban kami itu palsu sebenarnya. Asalkan, kalau misalnya honor itu berus. Ya, ini pola santri yang penting menjadi bahan kontribusi. Ayo, Go. Oh, iya. Kalau 20 tahun kebelakang, 50 tahun kebelakang, itu kan santri hanya kontribusi dalam bidang agama top. Kalau ada acara besar, santri itu ya bagian yang baca doa. Gitu kan, pasti kan. Nah, sekarang ini sudah bergeser. Tidak terbayangkan misalnya ada santri yang bisa ngajar di luar negeri, di kampus top dunia. Siapa? Bukan Chandra Malik. Nah, itu pun saya juga pesen ditanya. Misalnya, misalnya ketika saya bergaul dengan slang gitu ya, itu ada pertanyaan loh, kok Gus Nabi tahu lagu lagu slang gitu. Nah, itu kenapa? Karena bayangannya namanya santri itu taunya kok sidah gitu kan. Itu karena itu tadi. Nggak tahu bahwa terjadi pergeseran sekarang. Nah, karena itu kontribusi santri, itu juga kita harus lihat pergeseran ini gitu ya. Kira-kira begitu. Ini gimana nih? Makin ngawur kan polanya yang dijelasin. Saya kali ini akan memberi kesempatan Mas Bri untuk bertanya terus sepuat-sepuatnya. Alah, padunya kamu sedang goblok loh. Kalau saya, pertanyaan saya lebih menarik Mas Bri. Apa misalnya? Ayo. Kami berdua ini pernah sama-sama, bahkan seri lah, tombol diundang oleh Pak Lidia. Pak Lidia meratakan, ya nanti dibereskan setelah selesai acara. Ternyata tidak beres. Tapi saya tidak separah beliau. Gus Nabi ini lebih parah. Seringkali tidak hanya tombol, tapi bahkan nyumbang. Nah, ini perlu diceritakan juga sebenarnya, Gus. Ayo, iya, iya, iya. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang gampang begini, ini biar urusan Chandra lah, Gus. Ini memang sudah dibagi. Jadi level pertanyaannya berbeda ya. Jadi, honor itu juga ternyata ada polanya. Oke, ini penting nih Mas Bri. Sampai bisa menajari. Saya itu sering kalau ceramah itu dapat honor, honor itu pakai amplop. Suatu saat saya pernah diundang ceramah Ramadan. Ternyata begitu selesai saya ceramah, tiba-tiba HP saya bunyi SMS masuk. Terus kasih tahu, honor sudah di transfer. Wah, rupanya ada pola. Kalau hanya pakai amplop, itu kecil. Oke. Tingkatan kedua, kalau ada amplop dan di dalam map, nah itu lebih gede. Nah, kedua. Transfer. Transfer. Nah, jadi Mas Bri ini masih level yang mana ini? Level amplop, amplop di dalam map, atau transfer? Aku tipe penjelajah. Dari amplop, map, sampai transfer, itu romantik aku sepanjang hayat. Ya, tapi seluruh ironi-ironi tentang honor itu biasanya adalah honor yang masuk map atau masuk amplop. Statistik ironia tinggi sekali. Gendatir pernah juga ke-impa amplop ternyata isinya bukan uang. Oh iya, saya pernah. Jadi, saya dianterin lah oleh panitia balik ke hotel. Terus, saya mau turun, panitianya bilang, kami antar sampai ke lobby Gus. Oh nggak perlu, saya bilang. Langsung aja saya mau ke kamar, saya mau istirahat. Nggak Gus, kami antar ke lobby. Oh iya, sampai di lobby ternyata menyedorkan amplop. Saya terima, terus saya naik ke kamar. Sampai di kamar, saya lihat amplopnya pas saya buka, ternyata isinya adalah surat undangan rapat. Wah, ini pasti keliru ini yang si amplop kan? Terus, tiba-tiba HP saya bunyi. Wah, nelfon rupanya. Panitianya itu rupanya baru keluar sebentar dari hotel itu. Kemudian, mau minta ketemu lagi gitu. Saya bilang, ada apa? Jadi, nggak berani bilang terus terang. Begitu ketemu, saya bilang, ini saya sudah terima surat undangannya, tapi mohon maaf, saya besok itu saya sudah terbang kembali. Saya bilang gitu. Jadi, saya nggak bisa hadir gitu kan. Saya bilang. Terus orangnya, kemudian sambil menunduk-unduk, ngatakan, keliru amplopnya, terus dikasih ke saya bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih dapet saya. Ada lagi, kasusnya, Mas Pri. Jadi, saya disuruh, take an impitansi kan. Begitu dikasih tahu, mohon maaf, ini kami hanya bisa ngasih sekian. Ya, nggak masalah sih bang. Ini saat sarapan pagi, sebelum saya ke airport. Maka kemudian, saya dikasih impitansi, saya suruh ternatangan. Saya ternatangan lah. Setelah uangnya ditaruh di meja, bukan dikasih ke saya, malah ditaruh lagi ke dalam tasnya. Ya, saya cuma lihat saja. Ada kwitansi, saya sudah take an. Jadi, uangnya nggak dikasih. Ya, sudah. Terus, pas saya bawa di pesawat, masuk WA dari Panitia itu. Mengatakan, Astagfirullah, Gus, itu kenapa uangnya tadi, saya masukkan lagi ke tas saya, Kak Seder. Jadi, Gus tadi, sekarang di mana? Saya bilang, saya sudah di pesawat, sudah mau bawa di. itu belajar keikhlasan seperti itu dari mana, Gus? Kok tidak mengklarifikasi, tidak mengejar honor yang jadi haknya? Kami berdua ini kan tidak mampu seperti itu, Gus. Eh, jangan salah, jangan salah. Itu bukan keikhlasan itu, itu tetap penderitaan. Itu kan dikejar, Gus. Kenapa nggak dikejar, Gus? Mungkin karena saya roh isuri ANU, gitu ya, saya merasa ada marwah di sana. Iya, iya, iya. Tidak kemudian bertanya soal honos, soal apa, gitu ya. Walaupun, saya berpikir, nanti kalau pas pulang ke rumah, nanti ditanya istri, jawabnya apa ya? Ini kembali soal marwah ini loh, marwah ini menarik. Itu tentu pada saat itu, tidak enak itu pasti. Tetapi bapak ingat marwah itu genetik. Ini pertemuan antara penderitaan dan genetik ANU ini, prosesnya dengan cara apa, biar lebih cepat dalam versi kusnatir itu? Ini maksudnya apa ini? Hal itu, pertanyaan, nggak cerdas, belum buka puasa, sinyal jelek, batu yang mau habis, komplit nggak utuhnya. Pokoknya, apapun ketidakjelasan, pertanyaanku tolong dijawab. Oke, oke. Jadi, saya setuju bahwa, keikhlasan itu tidak tergantung honor. Jadi, memang itu hak tadi. Jadi, orang jangan kemudian salah paham, seakan-akan, kalau nggak dikasih honor, berarti dia ikhlas. Atau gini, kami bukannya tidak mau memberikan honor Pak Ustadz, tapi kami khawatir mengganggu keikhlasan Pak Ustadz. Jadi ya, cukup honornya 2M saja. Makasih, makasih. Ya, saya kira nggak ada hubungannya sebetulnya. Karena itu tadi kan, itu hak sebetulnya. Tapi soal marwah tadi, saya memang selektif. Kalau misalnya, yang mengundang itu, tadi, santren NU, atau bahkan PBNU sekalipun, misalnya, jangan kan dikasih honor. Sudah syukur turun dari panggung, kita nggak disodori proposal suruh nyumbang. Anda kok kejam sekali sama NU itu, Gus? Itu cinta. Kadang-kadang harus menggigit dikit kita. Mbak Chan pernah bilang dulu, kalau kita tidak membuat standar, maka jangan salahkan kalau orang lain yang membuat standar. Ya, memang ngomongannya sering digunakan sama Gus Nadir, Mas Pri. Ya, itu beda makhluk kita di situ. Iya, iya, iya. Ada kebohongan lagi yang lebih jelas? Mumpung mengutip, bacaan itu masih gratis, tidak nggak salah. Tapi ada pasanya, pada tahun 2019 kemarin, ada masa-masanya ketika Gus Nadir sangat sering ke Indonesia, sangat sering-sering ke daerah, sangat sering bertemu dengan alim ulama, dengan toko-toko nasional. Apa yang sebenarnya sudah Gus Nadir baca? tentang peta politik, sosial budaya, ekonomi Indonesia. Jangan-jangan, labuminya Gus Nadir sudah tahu, bahwa setahun kemudian, yaitu tahun 2020, akan terjadi hal-hal seperti ini, Gus. Ya, memang kalau orang NU itu, seringkali post-faktum, membuat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah terjadi. Kalau saya ini kan cowok panggilan, tau mbak Chan. Jadi kalau saya dimanggil, suruh datang, diundang, dikasih tiket, ya saya datang, gitu kan. Kalau kemudian saya diundangin deket Depok, ya tinggal kontak mbak Chan, saya sekalian mampir, tapi tolong siapkan martabak, gitu kan. Sampai padang. Jadi Mas Fri, yang dikasih saya cuma martabaknya, saya padangnya sampai pulang, nggak dikasih saya. Saudara-saudara yang lupa dikeluar, Mas Fri. Mas Fri melihat sosok Gus Nadir itu, Mas Fri punya harapan apa tentang Indonesia, Mas? Apakah menurut Mas Fri, ini juga merupakan figur pemimpin masa depannya Indonesia, atau biarlah Gus Nadir tetap di Australia, tidak berpulang, atau bagaimana Mas Fri? Gus Nadir ini di Australia itu hanya teknisnya saja, tapi filosofisnya dia ada di negaranya sendiri. Itu yang membuat kita harus mengundang beliau ke show yang keramat ini. Beliau ini menjadi semacam penegas, bahwa orang Indonesia itu bisa percaya diri seperti dia. Bisa lucu, tetapi berilmu. Ada juga orang yang bisa lucu, tapi nggak berilmu, gitu. Oh, banyak. Jangan itu menyimbang Mas Fri, jangan, jangan, jangan. Bisa rampung kepada urusan-urusan yang bersifat agak traumatik di realitas sebagian kita. Apa itu? Inferiority Complex. Ini persoalan kebangsaan besar. Karena kalau ini tidak rampung, persoalan bangsa ini akan sambung menyambung. Ia akan mengalami penindasan demi penindasan, di dalam berbagai aspek dari kedaulatan ini, kedaulatan itu, dari kekurangan ini, kekurangan itu, dari ketergantungan ini, ketergantungan itu. Nah, Gus Nadir itu semoga menjadi semangat anak-anak muda Indonesia dengan identitas semacam ini. Silahkan kami diajar, atau anak-anak muda penonton show kita ini, diberi semacam traffic untuk menziarai pola-pola yang sama itu. Nah, kalau kelas-kelas gini, harus kelas pertanyaanku, jangan kamu, nanti bahasamu tidak seindah ini. Maksudnya, caranya bagaimana supaya anak Indonesia seperti Gus Nadir, caranya yang muda bagaimana itu lho? Aku akan ngomong sesederhana, itu kok sulit hati aku itu ya? Ya, artinya kalau gitu, saya tetap di Australia aja, Mbak Chan. Kok bisa? Kenapa nggak pulang? Jadi gini, kan Gus dulu pernah cerita, kan? Ada orang naik pesawat, pesawatnya jatuh ke hutan. Dari kata di saat mereka sedang bergantuan, eh, ada botol. Begitu botol itu diusap, keluar jin. Terus jinnya bilang, saya akan kabulkan satu permintaanmu. Terus orang Amerika mengatakan, saya adalah anggota kongres di Amerika. Saya ditunggu untuk pulangkan Amerika. Tolong kembalikan Amerika. Terus langsung kembalikan Amerika. Orang Jepang mengatakan, saya ini pengusaha. Ribuan pekerja tergantung nasibnya oleh saya. Tolong kembalikan saya ke Jepang. Orang Indonesia ditanya, katanya Indonesia apa? Sepi banget di hutan ini. Tolong dua teman saya tadi balikin lagi di sini. Jadi orang Indonesia itu senangnya kumpul. Senang. Makanya, senangnya kalau saya pulang ke Indonesia, ngumpul sama beliau. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Saya berharapnya Gus Nadir tidak hanya memberi kontribusi kepada Indonesia dari Australia. Tapi benar-benar pulang ke Indonesia dan berkontribusi lebih masif lagi, tajam lagi dalam memberikan analisa langsung di Indonesia. BPNU membutuhkan pemimpin masa depan. Indonesia butuh juga pemimpin masa depan. Janganlah di Australia. Tuh, kan? Aku bertanya satu lagi, Gus. Saya pernah soan ke Mbak Hasim Muzadi. Saya termasuk salah satu pengakum beliau. Gagasan-gagasan Mbak Hasim seperti apa yang masih penting dirawat untuk Indonesia di hari ini? Pertama yang saya tangkap adalah dari K.H.C. Muzadi, Allah yarham. Beliau ini sangat ngemong dengan anak muda. Jadi beliau itu menunjukkan sayangnya sama saya. Itu dalam berbagai kesempatan. Saya melihat bahwa ini penting untuk Indonesia. ketika orang-orang yang sudah punya posisi, tapi menyediakan tangga untuk anak muda, menaiki tangganya. Bukan justru kemudian menginjak-ginjaknya. Saya pernah hadir di satu acara tanpa sengaja, beliau lagi cerama, beliau langsung promosikan saya. Orang-orang terdiam, semua kaget. Jadi beliau mau mengambil waktu untuk bareng 3-4 menit hanya untuk mempromosikan anak muda. Ini kelebihan beliau. Yang kedua, saya melihat beliau ini, Pak Hasim Muzadi, dan ini penting untuk tokoh-tokoh kita sekarang. Beliau itu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus komentar, kapan diam. Tapi kalau ke kalangan publik, beliau selalu mengukur dampak dari pernyataan beliau, dan kira-kira yang dituju sama pernyataan beliau itu apa. Beliau paham pola politik, paham pola budaya di Indonesia. Nah, itu yang saya kira penting untuk dipelajari oleh anak-anak muda, seperti baca. Beliau ini masih muda loh, lebih muda dari saya yang baca ini. Oh iya. Lu waktu saya enggak bangga. Bisa aja. Ini wajahnya saja yang terlalu menderita, jadi agak kepakar dia oleh penderitaan itu. Gus Nadir, satu pertanyaan sebelum waktunya Mas Priya dan Maghrib. Mengapa Gus Nadir memilih untuk memanjangkan rambut? Saya kira ini, kalau jawaban-jawaban enggak seriusnya ya, sunnah nabi gitu. Nabi kan nabutnya panjang. Tapi kalau jawaban seriusnya, saya kira memang ini bagian dari pemberontakan. Saya tidak mau ada pakem yang sama, ada pola yang sama. Kita harus selalu cari pola yang berbeda. Jadi saya kira rambut gondong ini simbol untuk kita menerobos pakem-pakem pola-pola yang ada. Mas Priya sudah ada, sunnahnya untuk mendahulukan buka puasa. Gus Nadir, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Dan kami tunggu ke pulangannya ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kemen, kemen, keren. Jangan kemana-mana? Saya mas aku senang buah, enggak enak ini ya Allah. Saya sabar ya mas. Ya, Mas Pri, minum dulu mas Pri. Siaran-siaran, kok masih puasa? Kalau ini saya kenal mas Pri. Priyo ini. Wah, bisa tangan tekan lampunya mati. Lampu berenti. Bukanlah mas Priyo. Jangan di-edit ini nanti. Jangan cek dulu jaringannya Agus Chandra ya. Kalah ilmu dia. Kalah ilmu. Bukan makom kita dia, Gus. Bukan. Sufi masih berkutar dengan kemiskinan pulsa itu begini ini. Palesnya putus. Sabar dulu. Lantriku yang mensei. Walu di kurus persen. Nggak apa-apa, sabar. Gimana, gimana? Lanjut, Gus. ini kalau ngomong koneksinya, jadi, begitu ngomong duit, tahu diri koneksi ini. ya. Sampai jumpa di video selanjutnya